Hmm, menarik. Gah, mataku! Silau banget! Maaf, aku telat. Oh, hai! Aku sadar kok kamu udah dateng. Hai! Nggak ada cahaya nih. Gelap banget, lebih terang dong. Oh, apaan sih? Gelap! Aduh, terang! Gelap! Terang! Please, deh! Astaga! Gah! Tunggu, kita di mana? Jeluk ini pasti enak. Yakin, deh. Oh, wow! Lihat! Hey, Madison! Kamu harus lihat ini. Aku lagi tidur. Oke, tidur yang nyenyak, deh. Oh, kertasku! Oh, ya ampun! Menyedihkan. Tapi mungkin ada hikmahnya. Langsung dikerjain aja. Lihat, nih. Ratain pake jari. Jangan lupakan bagian yang berwarna kuning. Sekarang, potongan lainnya. Dan lakukan hal yang sama. Sempurna! Saatnya diratain. Gerakan jari melingkar kayak gini. Supaya hasilnya rata sempurna. Sekarang, ambil kertasnya. Lanjut lagi. Kali ini, pake warna yang sedikit lebih gelap. Bisa ditumpang tindih juga. Yah, coba tebak. Ratain lagi. Kasih warna yang agak hangat seperti warna oranye buat setengah lingkaran. Lalu campur warna kuning di bawahnya. Warnanya akan menyatu kayak gini. Pakai tinta hitam untuk detailnya. Seperti burung, pepohonan, dan banyak lagi. Lihat, keren banget, kan? Bahkan bisa buat perahu kecil juga. Dayung terus. Cakep banget, kan? Kasih like dong kalau kamu setuju. Makasih. Hmm, senangnya. Met malem. Oke, sudah cukup. Waktu tidur sudah berakhir, Madison. Apa? Mimpiku keren banget. Tiba-tiba aku merasa sangat terinspirasi. Cuma perlu sedikit persiapan. Bagus. Tambahkan beberapa warna. Isi setiap bagian dengan warna yang berbeda. Bahkan dua atau tiga warna dalam satu bagian. Aku suka banget sama kombinasi warnanya. Ayo terus. Sejauh ini bagus, kan? Dan kamu tahu harus diapain. Ratain dong. Tapi kali ini pakai cotton bud. Sabar ya, jangan buru-buru. Kerja keras ini bakal sepadan. Sudah terlihat bagus nih. Tiup dikit dan lepas selotip kertasnya. Tapi belum selesai. Lihat bagian kosongnya. Gunakan metode serupa dan tambahkan warna pink. Saatnya ngeratain. Hampir selesai. Ayo terus. Lalu lepas selotipnya. Pakai sepidol putih buat gambar bintang kecil yang berkelap-kelip. Bisa gambar bulan sabit juga. Pakai catakan buat yang satu ini. Ratain pakai jari. Sedikit warna orangnya di bagian bawah buat jadi tanahnya. Lihat langit malam ini. Lihat juga pinggirannya. Dan selesai. Jadi, kamu suka nggak? Oh iya. Wow, karyamu luar biasa. Hmm, warnanya cakep. Aw, manisnya. Hah? Itu kucing ya? Imut banget. Aw, guh. Silau banget nih. Aku kan lagi pakai makeup. Jadi nggak bisa lihat. Hei, airnya tumpah tuh. Nyebelin. Ups. Ah, ya ampun. Kucing itu lagi ngapain? Emang lucu sih. Dan kuas ini... Tunggu sebentar. Aku punya ide bagus. Aku suka banget kucing. Dan aku bisa gambar kucing yang lucu. Baru air doang sih. Tapi tunggu aja. Ini bakal keren banget. Penasaran kan? Bagus. Tambahkan warna di sini. Airnya akan mengencarkan warnanya. Dan memberi tekstur berbulu. Sapukan kuasnya. Bagus. Sekarang mari tambahkan tekstur lagi. Semua garis kecil ini akan membuat perbedaan besar. Agak lama sih. Tapi buat garis-garis kecil lagi di sini. Dan gunakan warna merah untuk telinganya. Udah kelihatan hasilnya nih. Kreasi yang terinspirasi dari kucing. Kamu suka kan? Wah, semua pada suka nih. Wow, aku bikin apa ya? Sesuatu yang unik pastinya. Pertama, gunakan serutan pinsil. Semakin banyak, semakin baik. Sekarang, cotton bud. Gunakan untuk meratakan kayak gini. Gerakan cotton bud secara melingkar sekarang badannya. Keajaiban cotton bud. Jangan lupa ekornya. Tiup dikit. Dan gunakan pensil buat bikin ilusi bulu. Lalu bikin kumisnya. Ah, cute banget. Gimana menurutmu? Kamu suka kan? Wow, luar biasa. Mau tukeran gak? Wuhuuu! Aw. Hei, lihat ini deh. Astaga, miramen emas. Mendingan aku makan aja deh. Hmm, wangi banget. Dan kelihatan kaya. Wah, oke. Aku mau lihat aku dapet apa. Ah, cuma miramen kering. Ngebosenin banget. Hei, semua. Gimana kalau aku tambahin permata ke ramenku? Uh, ramen ini jadi lebih bagus. Kalau taburan daun emas juga gimana? Aku bakal taburin di atas permata tadi. Permata besar ini cakep banget. Hah, sebaiknya aku hias ramenku juga. Siapa yang butuh permata kalau kamu punya permen, ya kan? Kalau begitu, aku masukin yang ini juga. Warnanya bagus. Dan di atasnya marshmallow. Oke, apa airnya udah panas? Au! Udah. Sekarang tuang dan mulai bikin ramen. Sumpit siap digunakan. Dan waktunya makan. Ayo cicipi dan cari tahu rasanya. Oke, aku coba dulu ya. Au! Aduh, aduh, aduh. Gigiku. Aku nggak bisa makan ini. Oh, lihat. Semangkanya gede banget. Wow, aku juga dapet semangka. Ini empuk dan seru. Aku suka. Wah, sekali lagi ah. Seru banget. Kamu lihat nggak? Keren, kan? Waktunya makan semangka. Hmm, bijinya banyak banget. Eh, biji lagi. Makan semangka tuh jadi susah banget karena ada bijinya. Tapi ya, buah ini emang seger dan manis. Sekarang buang biji-bijinya. Ah, hati-hati dong. Aku masih di sini. Udahan. Eh, kayaknya. Ambil ini. Aku butuh yang lebih enak. Makasih. Ini jauh lebih baik. Hmm, gami. Wah, bisa ditarik panjang banget nih. Ah, robek deh. Hah, dia punya apaan di sana? Punya aku. Uh, kita dapet apa lagi nih? Intik dikit ah. Wuh, kuenya cantik. Aku nggak sabar. Oh, wow. Lembut banget. Wah, aku mau kue juga. Ah, yes, yes, yes. Aku dapet kue juga. Ayo dong, sendok. Sebentar. Kamu nggak cocok buat ini. Tunggu bentar ya. Enak banget kuenya. Oh, hei. Hmm, dia pergi. Jadi dia pasti nggak mau kue itu. Aku ambil dikit ah. Dia pasti nggak akan marah. Mungkin dikit lagi. Ini ukuran sendok buat kueku. Hah? Apa? Habis? Ya ampun. Dia nyuri dan makan kueku. Kok dia tega sih? Ini nggak adil. Hmm, kayaknya aku punya ide bagus. Aku punya sepotong busa lalu kubentuk jadi segitiga. Sekarang tambahin cat di atas busanya. Sampai cukup buat bisa nutupin busanya. Oke, waktunya ratain frosting palsu. Pastiin semua busanya udah ketutup. Sekarang kasih taburan untuk dekorasi. Itu dia. Cakep banget. Aku harus bikin lebih bagus lagi. Waktunya tambahin garis-garis di pinggirnya. Biar kuenya kelihatan punya lapisan. Bagus banget. Dia pasti bakal kapok. Hmm, kue ini wangi banget. Oh, boleh aku minta, please? Ini, eh, gimana ya? Boleh aja sih. Yes, ini bakalan enak banget. Aku suka kue ini. Ha, om. Apa-apaan? Apaan sih ini? Ini bukan kue. Kuenya palsu dan empuk. Hei, squishy. Jauh lebih bagus daripada kue beneran. Waktunya buatan tangan berikutnya. Ha, wow. Pop it. Udah lama banget aku pengen ini. Seru banget mainin ini. Aku suka. Kita lihat aku dapet apa. Hah? Apa ini? Permen gummy bear? Ah, ngecewain banget sih. Tapi rasanya pasti lumayan enak. Hah? Wah, gummy bear-nya nambah banyak sekarang. Kita coba lagi. Yes, berhasil. Aku mau gummy bear lagi. Gummy bear-nya terus nambah. Ini berubah jadi gunung gummy bear. Hei, lihat ini deh. Hah? Iya, itu keren juga sih. Hmm, dia punya pop it. Aku punya ide bagus. Oke, aku butuh gummy bear yang meleleh dan pop it. Sekarang aku tuangin gummy-nya ke pop it. Aku udah pisahin berdasarkan warna. Jadi hasilnya bakalan cantik. Oke, sekarang tambahin stick ke permennya. Terus biarin kering. Ini dia. Aku bikin lollipop gummy. Aku gak sabar mau nyobain. Hmm, ini enak banget. Aku bakal coba gigit permenku. Ini elastis dan kenyal banget. Wow, ini keren ya. Beneran camilan enak nih. Buka dalam hitungan ketiga ya. Wow, lihat es krim ini. Ya ampun, aku dapet pasir cetak. Aku bakal pake stick ini buat nyatuin semuanya. Oke, aku tambahin satu bola lagi. Udah, waktunya keluarin ini dari gelas. Keluar sempurna. Hmm, aku gak sabar makan es krim ini. Sekarang waktunya beraksi. Wow, cepet banget hancurnya. Ya ampun, itu keren banget. Ah, es krimku udah mencair. Sekarang cair semua. Ish. Kok aku jadi sial gini sih? Mungkin aku bisa nyobain dikit. Wah, oke. Ayo minum dulu. Hmm, yap. Ini enak. Sesuai dugaan. Gunting batu kertas. Ah, sial. Aku kalah. Yes, ini dia. Aku mau ngintip dulu. Hah? Ah, ular. Pergi sana. Ya ampun. Lari, lari. Hah? Gak gerak. Tunggu deh. Itu bukan ular beneran. Syukur deh kalau gitu. Coba buka punya kamu. Siap. Oke, aku buka ya. Hah? Oh, bikin kaget aja. Tapi, coba aku perhatiin lagi. Hmm, yap. Ini ular gummy. Enak juga. Wow, kelihatannya lumayan enak. Astaga, sebenarnya aku ngiri juga sih. Itu dia. Aku bakal makan ujung ular ini. Hah? Hei, apa-apaan sih? Ini ularku. Ambil camilan gamimu sendiri nih. Ow, sakit banget. Oh, punggungku. Ini semua salah kamu. Untungnya aku masih punya gummy. Gak kebayang deh hidup tanpa make up. Terutama lip gloss favoritku. Hmm, gak pernah bosan sama yang ini. Tapi gak semua lipstick itu sama. Apa medicine udah gila? Hei, kok punyaku gak keluar apa-apa? Ih, rasanya kayak racun. Make up macam apa itu? Ini kan sirup. Iya, make up yang bisa dimakan itu sesuatu banget. Oke, mana yang kumakan duluan nih? Banyak banget makanan enak. Senangnya. Semuanya mau dihabisin sendiri. Lihat aja. Wow. Medicine. Ya? Mau satu dong. Oke. Semua cookies ini untukmu. Makasih. Dan untukku, Permen buah ini. Kenapa lagi? Mau itu dong? Seriusan? Maksudku, yaudah deh. Kamu baik deh, Medi. Tapi aku belum puas. Medicine. Ah, apa lagi? Jangan pake mata memelas itu. Tuh, gimana aku bisa nolak coba? Nih, ambil. Blueberry. Rasa favoritku juga. Yah, terus buat aku apa dong? Semua persediaanku diangkut sama Rose. Dasar lagi sial. Nah, kecuali jeli permen karetku. Enaknya. Hah? Eh, gak ada apa-apa kok. Oke. Udah aman nih. Perlu disamarin nih. Krim tanganku bisa dipakai sih. Saatnya nempelin label. Apa kamu punya lotion? Lepasin stikernya dan tempel di bungkus permenmu. Dia gak bakal curiga kalau ini permen. Aku ngerasa agak kering nih. Lotion kecil ini pasti berguna. Ada apa tuh? Apa? Cuma lotion kok. Emang ini agak lengket sih? Tapi aku butuh ini. Yaudah lah. Astaga. Gimana cara bersihinnya ya? Gimana sih hejaan pangea? Aku lebih tertarik sama makan siang. Aku tahu yang bisa ngeganjal perutku. Yah, tinggal bungkusnya. Aku udah nafse makanku. Terpaksa harus nunggu nih. Atau cari di tempat rahasia aku ah. Beneran penyelamat. Halo sandwich. Udah habis juga? Kok jadi konyol gini sih? Ini gak bisa bikin kenyang. Duh laparnya. Tunggu. Apa ini rasanya masih enak? Dulunya sih iya. Lagi ngapain sih Rosie? Aku mikir apa sih? Rasa laparku bikin pikiranku kabur. Tapi saat kepepet, butuh tindakan nekat. Kemarilah sobat kecil. Tolong jangan bunuh aku ya. Coba ajalah. Hei Rosie. Rosie. Jangan. Permen karet bekas gak layak makan. Hei. Aku butuh itu. Aku kan gak mengusik makananmu. Harusnya bilang dong. Ini bisa buat pengganjal perutmu. Ini emang kayak pelembab bibir. Tapi rasanya lain loh. Mendingan makan permen karet. Percaya aku deh. Baunya enak juga sih. Biar ku coba dikit aja. Enak banget. Makeup apaan sih ini? Kamu butuh keju kotak. Dan botol pelembab bibir kosong. Tekan botol kosongnya ke dalam keju. Dan kalau udah, Wadahnya bakal penuh keju lezat. Jangan lupa ditutup lagi ya. Ini brilian. Nah, pake crackers pasti lebih sip nih. Untung aku bawa dua. Teman makan keju bersama akan tetap bersama. Istirahat masih ada beberapa menit lagi nih. Artinya ini saatnya makan. Bener. Aku juga bawa cemilan. Bisa-bisa banjir gula aku. Ah, gak apalah. Halo. Apa itu bisa disingkirkan dulu? Oke. Kalau memang harus. Ibu percaya kalian udah bikin PR. Kayaknya bu guru lagi sibuk tuh. Aku cuma butuh satu gigitan kecil aja. Permisi. Dilarang makan saat pelajaran. Aku cuma mengaguminya kok. Sampai mana tadi? Gimana cara Rosie ngelakuin itu? Jenius. Trik lama pake lengan baju. Nah, ini bakal mengganjal perutku. Kue mangkuku gak bisa digituin. Bisa ku sembunyiin di mana nih? Apa disisirku aja ya? Kayaknya bisa ku usahain. Apa? Shhh. Akanku tunjukin satu rahasia. Kamu mikirin hal yang sama. Kita kan satu hati. Lepasin kiki-kiki sisirnya. Dan tempelin kuemu di atasnya. Ingat ini. Kalau sticknya kamu patahin. Dan tancapin ke dalam kue. Bentuknya kayak sisir kan? Bu guru gak bakal curiga. Aku udah ngiler nih. Apa? Medicine? Cuma sisir kok bu. Nih liat. Oh. Ibu pasti butuh kacamata baru nih. Karena yang keliatan kue. Selamat makan. Siapa butuh waktu istirahat kalau bisa makan saat pelajaran? Bagus, Neng. Bagus. Gak ada orang. Aku butuh ini. Hei, aku disini. Pas banget. Majuin bibirmu. Jangan gerak ya. Sip. Gimana tampilanku? Cantik. Rasanya lebih pede. Aturan bodoh. Kita gak butuh aturan kayak gini. Perhatian anak-anak. Ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Hmm. Bu Guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih? Dapat. Ashley? Oh oh. Ha hai. Ngapain kamu? Saya? Gak ngapa-ngapain? Hmm. Ibu awasin lho. Yuh. Nyaris. Aku harus cepat. Gak. Bukan itu. Aha. Gak ada yang curiga. Ashley. Taruh tanganmu di meja. Baiklah. Senang. Jangan macem-macem lagi. Wah. Dia pemarah banget. Tapi dia gak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe. Sulit juga. Aduh. Aduh. Lagi Ashley. Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make up. Bentar. Tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh make upmu di wadah. Pilih make up yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah make up tersembunyi. Gak bakal ada yang tahu. Eh, itu make up ya. Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat acap cepat. Cukup cerdikan. Aku suka ide itu. Aku beli eyeshadow imut pas belanja. Aku jadi ngiri. Mau lihat. Ini dia yang terbaik nih. Aku suka warnanya. Jadi pengen nih. Kamu boleh pake kok. Makasih. Eh, halo pak. Nak, kalian terlambat masuk. Make up dilarang. Ada masalah nak? Gak, gak kok. Apa itu di belakang punggungmu? Cuma tanganku. Hmm, ada yang gak beres. Lihat. Gak, gak ada apa-apa kok. Bawa sini. Oke, make upku. Ashley, lepasin. Tapi ini punyaku. Hah, ini kelihatan konyol. Kamu, masuk ke sana. Maaf. Lepasin, Ashley. Bagus, mengalihkan perhatian. Dasar bandel. Agar palet eyeshadowmu aman, pake cara ini. Lubangin buku pake gunting. Pastiin bentuknya pas sama paletmu. Lalu, pasang blok eyeshadow di situ. Kayak gini. Kasih hiasan biar sesuai gayamu. Dan buat nyamarin make up. Nah, kamu siap masuk kelas. Berhenti di situ. Coba muter. Tanpa make up. Bagus. Masuklah. Bagus. Eh, oke. Hei. Kamu gak apa-apa. Aku oke. Wah. Aku tahu. Aku butuh kuas. Dan aku bisa pake make up. Siapa sangka buku sekolah bisa berguna gitu. Kamu keren. Mau baca bukuku? Ujianku udah selesai, bu. Beneran. Anda bakal terkesan. Coba lihat. Oke. Bagus. Tenang. Makasih. Apa itu di wajahmu? Apa? Saya gak tahu maksud ibu. Itu make up ya? Bukan. Saya pergi ya. Tunggu dulu. Muter. Saya gak bawa make up. Aneh. Yaudah sana. Aku ngerasa keren. Wow. Dia kok keren banget. Ini tampilan alamiku. Andai mereka tahu rahasiaku. Saatnya kilas balik. Dia sibuk. Untung ini udah terpikir dari tadi. Ambil penghapus dan potong sudutnya dengan gunting. Kita cuma butuh potongan kecil. Lalu olesin lem di cotton bud. Tekan penghapus di cotton bud. Lalu olesin maskara ke penghapus. Penuhin seluruh penghapus. Cukup. Ini dia. Olesin penghapus di kelopak mataku. Terus mata yang sebelah. Sip. Oke. Bagus. Aku layak dapet A untuk ini. Hmm. Aku duduk mana ya? Meja itu kayaknya bagus. Tidak. Jangan duduk di sana. Harus cepat nih. Minggir. Geser kutub buku. Itu mejaku. Aku udah di sini duluan. Cari tempat duduk lain aja. Yang bener aja. Oke. Ayo. Siapa yang menang? Hmm. Serang aku. Kamu bakal tumbang. Batu, kertas, gunting. Ayo. Eh, oke. Aku menang. Sorry, pecundang. Ashley emang paling nyebelin. Mau nangis ya? Ini meja ideal. Pas di samping map. Ambil map dan potong tutup belakangnya. Olesin map dengan lem. Pastiin dioles sepanjang map. Balikin map ke samping. Dan tempel map yang udah dipotong. Ulang dengan beberapa map lagi. Lalu tempel separoh map lain di ujungnya. Ini ide hebat. Persediaan makeup rahasiaku. Semua yang kuperlukan ada di sini. Cuma butuh sedikit kreativitas. Aku harus duduk di sini. Aku harus cantik di kelas. Dan aku udah cantik. Astaga. Kok bisa? Ngiri ya? Astaga. Itu? Make up ya? Mana kecamat aku? Eh. Ah. Aku nyari ballpoint ini. Kukira tadi. Lupakan. Aku suka eye shadow ini. Imut banget. Aku ngantuk banget. Lebih baik aku siap-siap. Hei. Ah. Hei. Kirain kamu hantu. Gak lucu. Kamu pucat banget. Biarin. Aku capek banget. Coba aku bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa dia pake. Aha. Ini bisa berguna. Lihat dia. Hei. Bangun. Apa lagi? Coba pake ini. Lem. Wah. Baik banget. Tuang aja. Oke. Tapi aku tau ini lem. Hah. Apaan nih? Ini make up. Kok ajaib banget? Pake ini nih. Pake itu. Biar gak keliatan pucat. Oke. Tapi aku bingung banget. Ambil botol lem kosong. Bersihin dan lepas tutupnya. Ambil foundation favoritmu. Dan tuang ke dalam botol lem. Setelah beres. Pasang tutupnya. Persediaan foundation darurat. Ah. Aku paham. Makasih. Gak masalah. Jauh lebih baik. Gimana tampilanku? Cantik. Ini dia. Sedikit pemerah pipi. Ah. Terlihat bagus. Sekarang aku butuh lipstick. Aku suka warna ini. Bikin bibirku merekah. Akanku oleskan sedikit ke tengah bibirku. Lalu katupkan bibir sedikit. Sempurna. Hmm. Apa selanjutnya? Ingin warna yang berani? Aku mau eye shadow warna-warni. Hah? Apa itu? Stop. Apa? Apa? Kamu siapa? Polisi make up. Eh? Gak perlu pakai eye shadow. Hei, maksudnya apa sih? Kamu perlu coba ini. Ini jawaban untuk semua masalahmu. Apa? Apa itu? Aku tempelkan di kelopak matamu. Dan lihat itu. Wah, lucu banget. Makasih, Mbak Polisi. Itu udah jadi tugasku, Nona. Sekarang, aku lanjut bertugas. Kiat yang sangat praktis. Ini rahasia kita. Ah, bukan. Sekarang giliran kunaik unicorn. Hah? Eh, apaan sih? Ya, aku udah bangun nih. Eh, kelihatan kan kalau nggak suka bangun pagi. Oh, apa ini? Ada janji kencan? Aku harus dandan. Siapapun nggak boleh lihat aku kayak gini. Hmm, aku harus pakai baju yang manis. Coba cek di sini. Yuk kita lihat. Nggak, nggak. Aku pernah pakai baju ini. Uh, ini terlihat bagus. Wow, cocok banget pakai baju ini. Nggak sabar ingin pamer. Nggak ada yang bisa merusak kencan ini. Tunggu sebentar. Ah, rimbun banget. Ah, udah lama juga aku nggak waxing. Ini harus diberesin. Setidaknya aku punya pisau cukur. Astaga, nggak keruan gini. Aku harus coba cara lain. Nggak apa-apa. Ada cadangan kok. Hei, ayolah. Uh, rusak juga. Yaudah deh, pakai gunting aja. Nggak, itu ide buruk. Kenapa ini terjadi padaku? Kencannya aku batalin aja deh. Nyebelin banget sih. Apa kabar, sis? Keliatannya ada yang bersungut-sungut. Hah, gimana cara kamu masuk? Aku polisi make up. Kami menyelidiki kejahatan kecantikan serius. Misteri ini cukup mudah dipecahkan. Kasus nomor 1021. Aku pernah baca ini. Tapi belum pernah melihatnya di TKP. Eh, apa itu? Ini peri pencambut rambut. Ketiakmu akan lebih halus daripada apapun yang halus. Ayo kita mulai. Akanku isi dengan butir wax. Segini cukup. Pasang penutupnya. Aku akan naikkan panasnya. Lalu kita tunggu. Apa? Aku ada kencan. Lihat, sudah siap? Celupkan stick wax ke dalamnya. Hanya perlu melapisi bagian ujungnya. Lalu lumuri pada lembaran. Tunggu sebentar. Wah, keren banget. Saatnya waxing. Langsung aja. Ini mungkin kasus terberat. Tunggu sampai kru laboratorium dengar cerita ini. Aku siap. Tarik. Hei, lihat itu. Akanku kirim ini untuk dianalisis. Gimana menurutmu? Wow, kamu emang pembawa keajaiban. Terima kasih banget loh. Tunggu, aku nggak percaya. Apa? Apa itu? Duh, aku lupa yang ini. Semoga aja kamu punya banyak wax. Aku selalu siap dengan persediaanku. Kayaknya udah semua. Aku siap untuk kencanku. Met kencan. Wah, dia menghilang. Bakal ketemu dia lagi nggak ya? Oh, sebaiknya aku berangkat. Hari yang luar biasa. Aku senang ada di rumah. Sekarang aku bisa bersantai. Latihannya berat banget. Aku harus cepat tidur. Capek banget nih. Hah? Aku lupa menghapus makeupku. Aku nggak berfungsi kalau lagi capek. Harusnya sih ini nggak susah. Usap aja dan hilang deh. Eh, rambutku. Lepasin dulu karet-karetnya. Tunggu. Nggak bisa aku tarik. Aku coba sisir aja deh. Aduh, nyangkut. Sakit. Ish, dibuang aja ke tempat sampah. Kita coba cara lain. Dipotong aja deh. Mestinya udah kepikiran ini dari tadi. Tunggu. Rambut indahku. Apa yang kulakukan? Haaah! Kedengerannya ada yang punya masalah. Halo. Hah? Orang asing? Ini aku. Kita kan udah ketemu. Lupakan. Aku Agent Mindy, Polisi Makeup. Nggak ada kasus yang terlalu sepele. Hmm, polisi make up ya? Jadi, apa masalahnya? Hari ini nyebelin dengan karet rambut. Lihat nih. Hmm, coba aku lihat. Oh ya. Pernah lihat ini sebelumnya. Itu mau kamu apain? Percayalah, aku tahu yang kulakukan. Ayo ke sini. Eh, nggak. Udah deh. Santai aja. Aku akan tempelkan catok ke karet rambut. Lalu karetnya akan lepas. Kamu penyihir. Enggak kok. Aku cuma polisi make up tua biasa. Panasnya bikin karetnya terlepas. Cepat dan mudah. Tips kecil yang praktis. Itu saja. Semua selesai. Makasih banyak. Rambutku bagus dan lurus. Saatnya untuk bobo cantik. Oke, sampai jumpa. Mimpi indah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya tidur juga. Yuk kita buat kamu jadi nyaman dan tentram. Satu lagi kasus ditutup. Semua dalam satu hari kerja. Aku cantik banget. Oh, hai Elsa. Hai juga. Ambil airpods dulu, ah. Aku nggak bisa pergi tanpa airpodsku. Ini adalah bagian penting dari rutinitas kecantikanku. Aku suka warnanya. Elsa, kamu lagi apa? Bentar. Emangnya bisa ya? Coba juga, ah. Aku udah lama pengen nyoba lipstick biru. Hah? Kok nggak bisa? Hmm, hari ini ngebosenin. Oh, hai. Aku mau olahraga nih. Boleh. Tapi inget aturan gym ini ya. Dilarang makan dan minum. Aku harus ngecek tasmu. Boleh aja. Aku yakin semuanya aman. Nggak butuh waktu lama kok. Oh, oh. Ini apa? Permen? Serius? Cuma sedikit kok. Nggak bisa diomongin. Pergi sana. Kamu jahat banget. Tunggu bentar. Hmm, kayaknya laci itu ngasih aku ide. Kayaknya bisa. Aku segera kembali. Iya, semua orang bilang gitu. Pertama, ambil sepatu cats. Dan aku butuh pisau. Potong lubang kecil di sini. Lalu aku butuh kotak korek api. Kosongin dan masukin ke lubang. Pas banget kan? Isi deh pakai permen. Nggak bakal ada yang tahu. Pergi sana. Periksa dulu dong tasku. Wow, orang-orang emang nekat. Kalau aku nemu lebih banyak permen, aku bakal ngamuk ya. Loko? Nggak ada. Jadi malu. Ini kunci lokermu. Selamat olahraga. Makasih. Yuk kita mulai dari stretching. Ah, enaknya. Ah, ada yang datang. Sekarang aman. Waktunya permen. Waktunya permen. Latihan ini bikin aku lapar. Aku layak makan ini. Hmm, enaknya. Sampai mana tadi? Ah, Brian ngirim aku chat imut. Gawat. Hari ini ujian. Kemarikan HP-mu. Dan yang itu? Ah, yang benar aja. Aku nggak mau. HP-ku disita. Oh, ambil nih. HP-ku terlalu penting. Suara apa tuh? Eh, Dek, aku butuh kotak jusmu. Maaf ya. Tapi itu punya aku. Masalah genting butuh solusi darurat. Semoga ini berhasil. Kosongin jusnya. Lalu buat lupang di kotaknya. Aku udah masang double tip di casing HP-ku nih. Fungsinya biar HP-ku bisa tetap di dalam kotak. Lalu aku butuh sedotan. Masukin juga ke kotaknya. Dan aku siap. Maaf aku telat. Duduk, Elsa. Wah, aku haus banget. Untung aku bawa jus ini. Nggak ada yang curiga. Aku bisa pakai HP-ku untuk nyari jawaban. Tapi jangan sampai ada yang lihat. Hihihi. Aku wajib dapat A karena kreatif. Sejauh ini aman. Dan aku selesai. Hih, haus juga. Aku pasti lulus ujian ini. Aku emang pinter. Malam yang hebat. Pestanya seru parah. Wow, stop dulu. Terus banget ya. Namanya juga aturan. Nggak ada yang boleh bawa barang selundupan ke pesta. Apa ini? Sudah kuduga. Kamu mau apa? Dilarang bawa makan dan minum. Oh, aku baru lihat aturan itu. Pergi dulu. Kamu nggak apa-apa. Biar aku bantu. Nggak apa-apa. Aku nggak... Oh. Hai, kamu cantik. Kamu ngasih aku ide. Sampai ketemu lagi ya. Semoga. Stop dulu. Uh, jerawatnya banyak banget. Aku harus meriksa tasmu. Boleh aja. Semoga kamu punya rekomendasi cleanser. Enggak lah. Kulitku udah mulus. Nggak ada apa-apa. Silahkan masuk. Waktunya pesta. Dadah. Wajahnya? Astaga. Aku berhasil. Sekarang aku bisa ngelepas ini. Hmm, enaknya. Wah. Halo lagi. Duh. Jangan ngarep deh. Banyak banget pelajarannya. Kok kamu nggak belajar? Belajar kok. Belajar scroll HP. Aku nggak punya banyak waktu. Apa lagi yang harus kubaca? Banyak banget. Aku nggak tahu harus apa. Elsa, kenapa kamu santai banget sih? Aku nggak ngerti. Tenang aja. Tenang aja. Ujiannya besok. Aku tahu. Kita nggak boleh remet. Semuanya aman. Aku punya rencana anti gagal nih. Aku bakal menyelinap ke sekolah malam ini. Pas semuanya aman, aku bakal mulai. Semua alatnya bakal kusiapin. Selotip dan lembar contekan. Lalu mulai beraksi. Aku bakal nempelin pulpen ke bagian bawah meja. Pastiin nempel kuat. Jangan sampai jatuh pas ujian ya. Selipin lembar contekan ke sana. Pas harus nyari jawaban, tinggal tarik keluar deh. Aku bakal dapat nilai. Ah, rencanaku sempurna. Tinggal keluar lagi. Keren banget kan? Kamu juga bisa aku bikinin. Nggak, jangan sampai. Yaudah, silahkan belajar. Bu, udah dapet cundang. Aku nggak pernah sesemangat ini untuk ujian. Gawat, itu meja aku. Semoga berhasil. Jangan nyerah ya. Tapi kayaknya aku bakal dapet F. Banyak sekali pilihannya. Nenek, hai. Yuk pergi. Tunggu sebentar. Nenek butuh camilan. Jangan, kita nggak butuh ini. Nenek kecewa. Mulai lagi deh. Ambil stopless ini, Elsa. Ayo, pergi. Nanti kita kelewatan awal filmnya. Hai, semoga kami nggak telat ya. Kalian tepat waktu. Tapi aku harus meriksa tas kalian. Nggak masalah. Ini apa? Ya ampun. Kamu ngapain? Dilarang bawa makanan dan minuman. Berikan pada aku. Kamu mau juga, Nek. Kemarikan, Cu. Jangan sakiti aku. Maaf ya. Nenek-nenek itu serem. Nenek selalu gini. Aku kan pengen nonton film itu. Maaf, Cu. Tapi Nenek punya ide. Kemarikan sepatumu. Nenek ngapain? Ini sempurna. Nenek mau ngapain sih? Nenek bakal bawa camilan itu ke bioskop. Titik. Pertama, lepas hak sepatu ini. Tempel stopless tadi. Pakai lem untuk nempelnya. Tunggu lemnya mengeras. Dan sekarang siap dipakai. Iya, mau Nenek begitu lagi. Tunggu apa lagi? Ini sepatuku. Kita nggak boleh telat. Ayo, pergi. Berhenti. Kami nggak punya makanan. Nih, lihat tasku. Kami cuma pengen nonton film. Senang bisa jalan-jalan. Harus gini banget. Jangan sentuh dia. Kamu pengen nari ya? Hah? Wow, Nenek jago. Aku tahu kita cocok sejak pertama bertemu. Berhasil. Sekarang waktunya nyamil. Tinggal lepas sepatuku. Ini ide yang bagus. Pasti enak banget. Hmm, baunya enak. Aku selalu siap. Aku ngiler nih. Enaknya. Lalu tinggal pasang lagi tutupnya. Aku nggak sabar mau ngenalin kamu ke mamaku. Oh, filmnya udah mulai. Duduk, ah. Semoga Elsa suka. Ini dia. Hah? Apaan nih? Kejutan. Serius? Terus untukku. Iyalah. Lihat nih. Gawat. Kamu ngapain? Lihat aturannya. Oke, santai. Aku cuma pengen bersikap baik. Hmm, mari coba cara lain. Aku tahu dia bakal suka ini. Tapi aku butuh pemotong kue ini. Aku punya permen enak di sini. Ukurannya sempurna. Tapi harus romantis. Makanya aku butuh pemotong kue. Simpan potongan sisanya untuk diriku sendiri. Lepas perlahan dari pemotong ini. Bentuknya bagus. Tapi aku belum selesai. Tusuk ujung pulpen kesana. Ini permen loli yang manis dan enak. Dan bentuknya super imut. Hey Elsa. Apa lagi sih? Ini untukmu. Bentar. Itu permen loli? Ya iyalah. Semoga bu guru gak liat. Tidaknya enak. Hmm, nikmatnya. Makasih banyak. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini bakal jadi rahasia kita. Enak dan praktis. Wow, berguna banget. Jadi nanti kita telponan kan? Yes, aku tahu pasti berhasil. Oke, saatnya pake make up. Wah, warnanya keren. Sempurna. Oke, siap nih. Ini dia. Yes, sukses besar. Aku juga sukses. Kita cantik banget. Tos! Oh, wah. Hampir aja lupa. Harus dimasukin kotak nih. Uh. Fuh, gak ada make up disembunyiin. Hei, ada ide bagus nih. Kusembunyiin aja. Bagus, pemindainya gak bakal tahu. Aduh, ketangkep deh. Halo, Bu. Ada masalah. Ah, kubilang aku gak salah. Sulit dipercaya. Oh, jangan sampai kejadian deh. Hmm, mungkin ada yang bisa kulakuin. Tempel aja fomber perekat ini di ponselku. Bagus, terus ku lepas kertasnya. Saatnya nempelin kotak eyeshadowku. Pas banget. Oke, ponselku ku masukin ke dalam kotak. Yes, aman kan? Hmm, apa yang nempel di casing ini? Ini biar megang ponselnya lebih mudah. Oh, oke lah. Silahkan duduk. Haha, ceritanya kocak. Oke, aku harus pergi. Nanti ku telpon lagi. Corok, layar ponselku kotor. Wajahku juga berantakan. Cukup, harus dibetulin nih. Iyuh, jorok. Aman, lanjut terus. Oke, dimana ya? Mestinya di sekitar sini sih. Dapat. Aku butuh daun ini. Pinter banget aku nyimpen tanaman makeup ini. Bikinnya juga gak susah kok. Ambil pot dan masukin foam tanaman. Lalu tambahin atasnya dan tutup sama plastik. Bagus, gitu aja. Untuk bagian dasarnya, cukup taruh bedak pada ring plastik. Harus nutupin semuanya. Bagus. Lalu, aku butuh daun dan lem tembak. Tambahin lem ke belakang daun. Nah, tempelin spons makeupnya. Bagus, saatnya nanem bunga palsu ini. Masukin lubang dan beres. Nah, aku sekarang bisa pake simpanan makeup daruratku. Tinggal betulin yang rusak karena ponsel. Jauh lebih baik. Hah, bu guru datang. Tunggu. Ada apa di belakang tuh? Ah, aku cuma ngecek tanaman kok. Oke, aku senang melihatnya. Bencana makeup dihindari. Hmm, apa bu guru lihat? Lagi menghadap papan tuli sih. Kesempatan nih. Hati-hati. Jangan sampai bu guru sadar. Tunggu dulu. Kamu pikir kamu cerdik ya? Saatnya mengakhiri semua ini. Halo? Iya, ini ibu. Kamu tahu aturannya. Kamu tahu aturannya. Oke, ini lipstickku. Tak ada yang bisa lolos dari ibu. Padahal lipsticknya masih baru. Hei, pensil itu ngasih aku ide keren. Yap, yang ini pasti berhasil. Pertama, aku harus melepas penghapus ini. Terus pasang sedotan di ujung pensil. Potong kelebihannya. Nah, aku butuh sedikit lipstick. Panasin di atas sendok biar leleh. Setelah mencair, tuang ke dalam cetakan sedotan. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Beres. Sudah kering, jadi lepasin sedotannya. Berhasil, aku punya penghapus lipstick nih. Hah? Ada apa lagi di belakang? Rosie, apa itu makeup? Bukan bu, cuma pensil. Oke, ibu senang mendengarnya. Coba, yang ini taruh mana ya? Di sana. Bagus, semua udah rapi. Hei, pssst, lihat nih. Wah, banyaknya makeupmu. Rapi lagi. Mengesankan. Tunggu, lihat nih. Aduh, kemana semuanya? Ibu Sita, pajangan makeupmu. Kamu tahu aturannya itu dilarang. Hei. Senyum dong, lihat Riku. Pertama, ambil palet makeup. Lalu, cotton bud. Pilih satu warna dan mulai gosok. Pakai satu cotton bud buat tiap warna. Pastikan makeupnya memang nempel. Terus masukin ke wadahnya. Tara, sepalet penuh makeup di cotton bud. Nah, sekarang aku bisa pakai makeup darurat. Dan seluruh warna pelangi siap pakai. Wah, aku suka banget paduan warnanya. Makasih ya. Dia bilang kepada pria itu dia butuh pendamping ke pesta dansa. Wah, buku ini bikin bosan. Ayahnya. Astaga, guru kita tertidur. Aku nggak mau kapur itu. Yes, bu guru bener-bener tidur. Kesempatan buat betulin makeup. Cuma tachap sedikit. Oh, dia ketangkap basah. Hah, kok mendadak ada raksasa di belakangku? Oh, hehehe. Hai. Berikan makeup itu. Bikin senewun aja. Uh, bikin senewun aja. Susah juga kalau dia sitam makeupmu. Tapi lihat, aku ada rahasia. Betul, minumanku ada bedaknya. Ambil gelas minuman kosong dan balik. Oles lem di atasnya. Bagus, terus pilihan bedakku. Taruh di atas lem dan tunggu sampai kering. Tara, makeup tersembunyi di bawah gelasku. Tutupnya juga kupasang biar sempurna. Tapi belum selesai. Apalah artinya bedak tanpa kuas? Potong sedotan di tepinya dan selipin kuasnya. Lalu tambah sedotan lagi buatnya Marin. Siap deh buat dimasukin tutupnya. Wah, luar biasa. Kuas langsung keluar kapan saja aku butuh. Saatnya nuntasin tachapku. Tunggu. Ada apa di belakang sana? Lebih baik ku cek aja. Hmm, kalau minum sih gak masalah. Yes, ku rasa jiwa artistiku jadi hidup. Fyuh, susah juga. Aku butuh bersantai. Uh, sulit amat. Tapi jauh lebih baik. Eh, apa ini? Aduh, kayaknya lipsticku. Pasti kehapus. Nyebelin. Hei, disini. Pssst, pssst, pssst. Hah, bunyi apaan tuh? Semua lipsticku hilang. Oh, cuma itu. Biar ku atasin. Ini dia. Ambil wadah cat kosong. Isi dengan gel bening kayak vaseline. Dan warna yang aku suka. Terus, aduk rata. Kalau udah rata, beres deh. Jangan lupa pake kuas ini. Colek dikit dan oles di bibirku. Cuma gitu aja udah jadi lipstick berwarna. Wah, hebat. Dan setelah kering, tinggal dikelupas. Ya kan? Bibirmu masih berwarna. Warna bibir itu akan bertahan sepanjang hari. Gak usah khawatir kehapus lagi. Kamu emang jenius. Makasih. Nah, kembali ke lukisanku. Wah, kepala mana yang cocok buat tubuhku? Kita jelas punya banyak opsi. Aku milih yang ini. Siap ikutan tangan ini? Aku buka duluan. Wah, banyak warna ungu. Aku suka. Sepiring penuh marshmallow kenyal ungu. Kayaknya enak banget. Cobain ah. Hmm, lezatnya. Aku suka. Hei, mau? Sungguh. Mau dong, trims Julie. Wah, kamu benar. Ini enak dan kenyal. Coba buka punyamu. Ini dia. Isinya lebah. Seram. Eh, lebah. Ah, aku benci lebah. Lusir dia. Aku takut. Ih, ih, ih. Hah, tunggu aku lebah. Eh, seenggaknya ada marshmallow yang nemenin aku. Dan bikin kenyang. Wah, lihat madunya. Iya, kayaknya enak banget. Duh, jangan kasih permen ketupai. Eh, kamu udah balik. Bawa madu pula. Iya. Dan sebotol penuh meses. Wah, banyak banget nuanginnya. Asik tuh. Yes. Sebotol penuh jumlah yang pas. Nah, lihat langkah berikutnya. Akan kuaduk dengan stick madu. Asik banget ngeliat mesesnya diaduk. Oke, cukup adukannya. Aku punya botol dan corong. Keren. Seru banget dilihatnya. Sekarang tuang madu ke dalam botol pak corong. Madunya kental. Jadi lama ngalirnya. Tara. Beres. Simpan di freezer dah. Di freezer? Seriusan. Coba ku liat lebih dekat. Oke, udah cukup lama. Yes. Udah dingin. Saatnya botol dibuka. Kukincet aja. Nah, keluar tuh. Gak sabar lagi nih. Makan dulu ah. Wah, kayaknya mau enak banget. Kamu duluan aja, Julie. Gak ah, kamu aja. Ah, apaan nih? Aku gak paham apa ini makanan. Coba ku liat baik-baik. Tahu ah, agak misterius nih. Wah, meluncur ke sana kemari. Licin banget. Hampir gak bisa ditaruh piring. Jangan gitu. Jangan jatuh dari piring. Cukup. Masuk mulutku. Wah, getir banget dan agak asem. Buka punyamu. Lihat, mentos anggur. Belum pernah nyobain yang ini nih. Gak tau juga kalau ada rasa lain. Ah, aku ngiri. Aku suka rasa anggur. Nyobain satu ah. Julie. Oh, kamu mau? Oke, ini dia. Ah, melesat jauh. Tunggu. Haha, rasain pukulanku. Au. Ya, oke. Kena nih. Sini maju. Oke, aku yang servis ya. Rasain balasan tarum tinju ini. Saatnya sekop. Tara. Aku lawan dengan anak manusia. Hei, apa-apaan, bro? Oke, coba aku dapet apa. Lihat. Pop Rocks. Aku suka. Saatnya dibuka dan dimulai. Kret. Ini dia. Makan. Masuk perutku. Wah, kayak ada kembang api di mulutku. Mau lagi. Bunyinya juga keras. Aku suka ini. Kamu dapet apa? Astaga, Pop Rocks juga. Tapi permen karet. Belum pernah makan yang ginian. Ini dia. Apa kamu bilang tadi? Masuk perutku. Ah, kenyal. Meletup-letup juga. Kayak. Hei, lihat nih. Wah, niup balon. Pintarnya. Hei, lihat nih. Wah, ledakan seru. Nah, itulah akibatnya kalau mencahin balonku. Nambah permen karet lagi, ah. Yes, Julie. Ulangin lagi. Bikin yang besar. Udah gak tahan nih. Udah kebesaran. Wah, apa yang terjadi? Wah. Joey, kemana kamu? Kamu di sana. Aku selalu aja ditinggalin. Astaga, kayaknya aku mengorbit nih. Wah. Hei, aku balik. Petualangan yang seru banget tadi. Au. Joey, apa-apaan sih? Yeay, tantangan berikutnya. Wah, lihat kejunya. Banyak lubangnya. Pasti keju, Swiss nih. Suka banget keju. Coba aku cium dulu. Ah, iya. Keju enak dan mewah. Ketahuan dari baunya. Masuk mulutku keju lezat. Kamu bakal kupunya sampai lumat. Ya ampun. Kayaknya enak bener. Aku ngiri. Nah, buka punyamu. Nets. Aku suka permen kecil ini. Kecil-kecil banget. Seru kalau kotaknya dikocok-kocok. Oke, yuk kita buka kotaknya. Terus tuang ke mulutku. Yum, yum. Hmm, manis asam dan renyah. Wah, aku punya ide bagus. Harus dituang di piring nih. Tuangin semua sampai habis. Nah, selanjutnya marshmallow. Keju juga enak. Aku suka. Wah, keren. Marshmallow berlapis nerds. Saatnya nyobain eksperimenku. Keju, keju, keju. Wah, kamu kenapa? Joey, Joey. Kemana kamu? Aw. Aku duluan lagi ya. Wah, lollipop anggur. Yuk, buka permennya. Ini dia. Wah, wadahnya bagus. Gampang dibuka. Bagus soalnya bisa disimpan buat nanti. Hmm. Rasanya pasti anggur. Enak banget. Lihat punyamu. Wah, lemon rope asam. Wah, panjangnya. Kok bisa muat di bawah sini ya? Rasanya seasam apa sih? Nah, sekarang kotaknya udah hilang. Tinggal bukakan tom kecilnya. Jujur, aku tertarik banget nyobain permen ini. Cobain ya. Wah, 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 wah. Wah, permen asamnya luar biasa. Wah, ini keren. Lihat sinar ini. Wah, siapa sangka kalau klub terbaik ada di kepala aku. Joey, Joey. Joey, stop. Kamu mukulin aku pake permenmu. Sring, 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 sring. Konyol. Minimal, aku punya lollipop. Oh-oh, ada yang terjadi. Wah, astaga. Aku di klub pikiran juga. Hei, Joey, disini. Wah, jadi tau dia lagi ngapain. Oke, minggir. Giliranku nih. Kayak gini loh caranya. Wah. Wush, 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 wush. Apa, apa aku kayak gitu tadi? Astaga. Tahan dulu. Ada masalah. Wah, permen. Belum pernah ada yang nyelundupin permen dariku. Juh, malu-maluin. Selana pendeku. Mama bakalan marah nih. Aku pergi dulu. Kayaknya semua aman. Wah. Gak bisa. Hai, cowok. Geser dong. Jangan di jalan. Oh, kamu keren. Mulutmu gak gak tuh. Makasih, manis. Dia cantik banget. Aku harus masuk nih. Mereka kemana kau? Udah penuh. Apa? Ah, tadinya kan aku boleh masuk. Lagunya bagus. Tapi joget bikin lapar. Untung ada camilan. Pakai balon buat nyelundupin camilan ke baju. Lalu tuang coklat putih cair di atasnya. Penuhi bagian atas balon dan tunggu coklat mengeras. Lalu tuang coklat susu di atasnya. Sekali lagi penuhi atas balon. Dan biarin mengeras. Setelah beres, balikin balon dan letusin. Jadi deh coklat lezat. Asal jangan pake warna putih. Ide keren kan? Aduh, harus diumpet ini. Hei, inget aku. Eh, hai. Dia ngapain sih? Aku kan mau ngemilk. Sayang, mau ambilin aku minum? Nyaris aja. Akhirnya, enak banget. Sulit berhenti makan nih. Aku balik. Kok kamu kelihatan agak lain ya? Makasih minumnya. Apa dia? Semoga gak ada yang aneh-aneh. Ntar dulu. Ngadep sana. Tasmu harus dicek. Apa emang perlu? Aku yang nanya. Hmm, ya, ya, ya. Udah kuduga. Bisa dijelasin? Eh, ini bukan tasku. Hai, jangan macem-macem. Kamu bawa makanan. Enggak, gak bawa. Apa itu? Apa ya? Aku kok bingung. Ini sebenernya apaan sih? Kok gak bisa dibuka? Berhasil. Oke, kayaknya semua aman. Kamu boleh masuk? Ada yang aneh. Kamu mau apa? Wah, ada banyak pilihan. Beli keripik kentang aja lah. Lah, mana uangku? Bakalan epik, nih. Eh, bener juga. Aku bokeh. Bro, kamu aneh. Hei, lihat aku punya apa. Tunggu bentar. Ini kantong keripik asli. Makasih. Rasanya enak, kan? Yap, yuk joget. Aku mau masuk. Dilarang bawa permen. Oke, pegangin ya. Payah deh. Hai. Yang bener. Aku udah bilang dilarang bawa permen. Ah, terserah. Nih, pegang. Kamu puas? Kok aku jadi punya permen kapas? Sekali lagi, permen dilarang masuk. Ini kan bukan punya aku. Aduh, harus kuapau, nih. Jangan tanya aku. Gak adil banget. Hmm, aku ada ide. Bulu ini lembut. Aku boleh masuk? Oke, masuk deh. Makasih. Akhirnya bisa masuk juga. Punya permen kapas lagi. Hmm, lezat. Dan modis. Kayak makan awan aja. Yum. Wah, ini harus difoto, nih. Hey, bro. Coba lihat, nih. Apa? Jadi bukan bulu. Aku marah banget. Pintar banget, ya. Hmm, 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 hmm. Ini sih bukan permen kapas. Ups. Nih, kayak baru lagi. Semoga malammu indah. Jorok! Gak ada makanan yang lolos dariku. Gak ada orang. Lihat gerakan ini. Uh, cain dulu. Hai. Bentar. Coba ku cek dulu. Hmm. Apaan tuh? Kosongin sakumu. Miku? Seriusan? Enggak. Soda boleh. Makanan enggak. Tuh, baca sana. Oke, deh. Ikut aturan. Aku tahu, Ma. Aku segera pulang. Wah, soda. Hei, ketinggalan, nih. Hmm, jadi ada ide. Kayaknya aku tetap bisa makan mie. Ambil gelas soda kosong. Dan gelas mie kamu. Taruh wadah mie dalam gelas soda. Terus taruh garpu ditutupnya. Joget dulu. Hah, aku enggak joget, kok. Sekarang boleh masuk. Cuma soda. Oke, sip. Masuk aja. Sulit dipercaya itu berhasil. Makan mie lezat dulu, ah. Senangnya. Ini bau mie, ya? Hah, apa tuh? Makanan dilarang. Masa sih? Stop. Megang apa kamu? Oh, ini kan cuma permen. Enggak boleh. Enggak masalah. Gimana sekarang? Lihat uang ini. Uang yang banyak. Semua buat kamu. Buat aku. Enggak. Kamu payah. Bagus, dia pergi. Eh, ada pesan. Pegangnya dia bilang begitu. Nah, ini kesempatan. Aaaaaah. 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 Stop. Oh, tidak. Kan aku cuma nyaris banget. Aku bisa gini seharian lho. Ah, percuma deh. Eh, tunggu. Aku ada akal. Kamu lagi? Kan udah aku bilang tadi. Ini buat kamu. Aku? Wah, makasih. Oke, masuklah. Berhasil. Cerdikan. Bermen. Aku suka kerjaan ini. Hai, sis. Kalungmu bagus. Iya, ini kalung istimewa. Nah, lihat nih. Ini lezat lho. Wah, boleh nyobain. Ambil aja. Hmm, lezat. Wah, banyak banget permennya. Kok lama banget? Gak boleh bawa makanan. Huh. Dia galak. Jangan sampai ketahuman. Hmm, topik keren. Aku ada ide. Tenang, pelan-pelan. Tukerin dulu topiknya. Apa tuh? Mungkin perasaanku aja. Yuh. Nah, ayo mulai. Taruh permen di tepi topi. Sip. Terus tuker topinya. Teriusan. Apaan sih? Aku harus lebih sering pake topi ini. Stop. Gak bawa makanan, kan? Oke, lanjut. Ntar dulu. Kamu boleh masuk. Aku jago banget joget. Saatnya nge-milk. Ini gerakan andalanku nih. Kemana dia? Hah, hai. Hai. Aku berhasil menarik perhatian. Ayolah. Aku cerdik banget. Dapet. Ah, emang enak. Hei, kamu ngapain? Aku joget sama dia. Minggir. Ya deh. Hei, bro. Berhenti. Kamu harus diperiksa. Gak boleh. Kamu tahu aturannya. Dilarang bawa makanan dan minuman. Baiklah. Terserah. Tolong jangan bergerak untuk diperiksa. Baiklah. Kamu boleh masuk. Wah, kelop ini seru ya. Sekarang waktunya makan camilan. Hmm, permen mahkota ini enak banget. Wah, masa sih? Auc. Baguslah cara ini berhasil. Aku sisakan ini untuk nanti. Oke, siapa berikutnya? Rentangkan lengan. Ya ampun. Dia meriksa semua orang. Bagaimana dengan permen-permen kita? Kita harus menyembunyikannya. Hei, giliranmu, bro. Kamu bercanda. Terang-terangan bawa coklat begitu. Oke, tunggu sebentar. Lihat sulap keren ini. Taraaa, coklatnya hilang. Sekarang udah pindah ke sana. Wah, gimana caranya tuh, bro? Tapi sini serahin dulu. Selamat malam. Kenapa kamu kasih coklatku sih? Yah, tapi nih, lihat. Itu tadi untuk mengecoh. Karena punyaku masih ada nih. Hmm, coklat ini enak parah sih. Berhenti. Apa itu? Ini bola disco cadangan. Ah, oke. Masuklah. Eh, kamu ngapain lagi bawa bola disco? Oh, ini bukan bola disco. Lihat nih. Pertama, aku ambil semangka ukuran kecil. Semprot pakai pewarna perak yang emang aman dimakan. Ngornai terus sampai berkilau. Lalu saatnya aluminium foil kotak-kotak. Tempelkan semuanya di bola ini. Semuanya harus ketutup nih. Dan jadi deh, inilah hasilnya. Ada yang mau semangka? Wah, seger banget. Harus tetap seger kalau mau berpesta sepanjang malam. Tunggu sebentar. Apa itu? Ini bola disco cadangan. Aku tukang reparasi. Kalau kamu tukang reparasinya, lalu... Ini kelap yang aneh. Hai, aku mau masuk ke kelap. Hei, dilarang bawa makanan atau minuman. Oh, aku nggak bawa apa-apa. Permen karetmu. Itu termasuk. Muntahkan. Boleh aku masuk sekarang? Berhenti. Aku periksa dulu ya. Terserah lah. Kamu beneran mencurigakan deh. Oh, rambutmu. Kawat, kawat, kawat. Hmm, masih mencurigakan? Tunggu di situ. Kali ini apapun yang kamu sembunyikan, pasti ketemu. Baiklah, pemeriksaan selesai. Kamu boleh masuk sekarang. Akhirnya. Wuh, kelap ini keren. Tentu aja aku bawa camilan rahasia. Permen empuk. Ini gampang dicetak. Kutaruh aja di atas kuku palsu. Setelah terbentuk, aku pakai deh kukunya. Dengan begitu, aku punya kuku permen. Sepotong permen di setiap kuku. Dan jempolku juga. Kukunya udah jadi. Dan aku siap ke klub. Sekarang waktunya makan camilan. Apa dia baru aja makan kukunya? Apa? Jijik banget. Pergi ajalah dari sini. Tunggu. Sebentar, aku harus pakai make up. Oke, sekarang aku siap. Hmm, biar kulihat. Wow, ya ampun. Aku terlambat. Oh, kamu bawa make up. Boleh kupinjam, please? Aku berantakan nih. Eh, enggak. Maaf, aku nggak bisa pinjemin. Ini percakapan yang aneh deh. Kenapa kamu tega banget sih? Pinjem dong. Seriusan deh. Aku kan cuma pinjem bentar. Apa? Kenapa nggak bisa? Kayaknya make upmu ini. Oh, aku paham. Gadis itu baru aja menjilat make up. Masuklah. Menjijikan. Kamu nyembunyi permen di tempat make up. Keren parah. Yap. Ini cara gampang nyelundupin camilan. Enak. Enak. Ini enak banget. Festa jadi lebih asik ya kan? Hei, dilarang bawa makanan. Pergi. Kembalilah kalau itu sudah habis. Oke, biar ku periksa apakah ada yang kamu sembunyikan. Oh, dia nggak boleh lihat permenku. Hei, kalungnya. Aku dapet ide nih. Ya, kayaknya ini akan berhasil. Jadi deh. Aku punya perhiasan buat tipa Merin. Hmm, coba aku lihat dulu. Kamu aman. Masuklah. Wuh, aku berhasil masuk. Sekarang cepat makan. Dia baru aja makan kalungnya. Kamu lihat itu kan? Hei, boleh kami minta perhiasanmu? Tentu. Silahkan. Makasih. Ini beneran enak. Oh, ganteng banget. Tunggu. Dilarang bawa makanan dan minuman. Aku harus memeriksamu sebelum masuk. Hei, apa ini? Oke, kamu boleh masuk. Berikutnya. Dia bakal ngambil permenku nih. Tunggu. Pendekar berjanggut. Itu solusinya. Aku butuh janggut palsu. Dan tentu saja lem tembak. Aku akan menggambar garis seperti senyuman. Lalu tambahkan sepotong kain. Kayak kantong kan? Pas banget untuk menyimpan permen. Ideku keren juga kan? Pakai janggut, sembunyikan permen. Waktunya ke klub. Sebentar. Astaga, pendekar berjanggut. Masuklah. Oke, aku berhasil masuk ke klub. Hei, janggut yang keren. Pastinya ini juga bisa nyembunyi permen. Ya ampun. Keren banget. Boleh aku minta? Tentu. Kenapa enggak? Hei, bro. Jangan kasih permen ke pacarku. Oh, maaf. Kamu mau? Wah, makasih, bro. Yuh, untung ada permen ini. Antrenya di sini. Berhenti. Serahkan makanan dan minumanmu. Biar kulihat isi tasmu juga. Gawat, dia memeriksa makanan. Gimana nih? Hei, jepit rambutnya memberiku ide. Ini pasti berhasil. Ini dia, permen hati di jepitan rambutku. Oke, giliranmu. Hmm. Coba aku lihat. Kamu aman. Masuklah. Aku sudah di dalam. Saatnya makan camilan. Hei, sis. Nih buat kamu. Makasih. Kamu baik banget. Butuh sedikit touch up nih. Blush on bakal bikin tambah cantik. Eh, mana kuasnya? Yup, pakai itu juga bisa. Dia gak bakal sadar rambutnya kupotong. Aku tempel ke pensel ini buat gagang. Ini dia, kuas make up buatan sendiri. Hei, kamu udah siap? Hmm, mendingan cuci tangan dulu. Aku suka aroma sabun ini. Sial, licin banget. Dapet. Apa? Kenapa lagi sih? Ayo dong, sabun. Kamu harus diam di tempatnya. Jangan jatuh dan kepleset lagi. Ya ampun. Kok bisa kayak gini sih? Oke, pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, wadahnya. Jelas. Masuk sana. Ini rumah baru kamu. Astaga. Hei, apa-apaan? Sabunnya jadi lembek dan corok. Aku benci sabun kayak gini. Corok, aku gak mau pake, ah. Biarin deh, aku ambil yang baru aja. Tapi kalau aku taruh di wadah lagi, bentuknya akan jijik juga. Mikir dong, Jennifer. Mikir. Oh, aku ada ide nih. Waktunya mengeluarkan lem panas serba guna bersegi panjang dengan celah ke arah wastafel. Dan aku harus tambah sedikit garis berlekuk juga. Kayak gitu. Sempurna. Sekarang waktunya cuci tangan. Sabun baru emang yang terbaik. Sekarang sabunnya bisa diem di sini. Berhasil, airnya netes. Sekarang sabunnya gak akan jadi lembek atau jatuh ke wastafel. Masalah selesai. Hebat! Bedak baru ini bagus juga. Sekarang giliran pensil alis. Aku harus isi alisku sedikit. Wah, alisnya gak sama. Aku bisa benerin. Apa? Makin parah aja. Sekarang aku harus benerin yang ini biar sama. Ashley, kenapa lama banget sih? Alisku, kacau banget. Hah? Apa? Kok bisa kayak gitu? Gak lucu tau. Aku harus ulangin dari awal. Gak apa-apa. Sini aku bantuin. Sini mana pensilnya? Rahasianya adalah pakai pinset ini. Sini aku tunjukin. Ambil pensil alis dan warna yang ujung pinsetnya. Oke, sekarang ambil pinsetnya. Terus pakai buat ngegambar bentuk alismu. Hah, wow! Berhasil! Yup, ini bikin bagian atas sama bawahnya rata. Sekarang selesaikan bentuknya terus ratain. Ini bener-bener brilliant. Wow, hasilnya keren banget. Makasih udah selamatin makeupku. Sama-sama. Oh, kita bakalan telat nih. Yeay, waktunya mandi busa. Ini bakalan bikin rileks deh. Tabletnya udah aku bawa. Jadi aku siap berendam. Waktunya nonton video. Aku butuh minuman juga. Ini salah satu channel favoritku. Oh, minumannya habis. Aku taruh sini aja deh. Oke, sekarang bisa tuang fantanya lagi. Ah, tabletku! Dimana tabletku? Aku harus selamatin dia. Ah, mandi busa yang seger banget. Aku gak sabar nonton video. Hmm, tapi ini bisa bahaya buat tabletku. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hei, gantungan baju! Itu dia solusinya. Aku gantung ini di sini dan ambil plastik ziplock. Di sini aman banget. Dan anti air tentunya. Sekarang ini bisa dijepit di hangarnya. Hebat! Ini mirip-mirip bioskop pribadilah. Dengan busa dan sedotan mewah tentunya. Sekarang waktunya nonton video. Uh, semuanya basah kuyuk. Aku berantakan banget. Lihat rambutku dan make-upku. Wow, hujannya bener-bener deras. Untungnya aku gak lupa bawa payung. Oh, gak adil. Astaga, kamu kenapa? Ah, cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, pengering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil. Percaya deh. Bagus, iya kayak gitu. Biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut. Ya kan, aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang. Halo, anak-anak. Ingat peraturannya ya. Dilarang bawa make-up. Ya, kami ingat. Tapi, aturan dibuat untuk dilanggar. Ups. Kalau mau mengakali aturan, kamu perlu kreativitas. Sedikit tambahan warna. Punyaku baunya seperti beri. Lembut, kan? Iya, beneran. Unicorn cantik berhasil lagi. Permisi, masukkan kosmetik ke dalam kotak. Oh, gak bawa make-up kok, Bu. Beneran. Ibu periksa ya. Enggak. Enggak. Boleh. Kehilangan. Kendali. Astaga, tanganku gak bisa dikendaliin. Enggak. Jangan rasalku. Kayaknya aku udah hilang kendali. Sulit dipercaya aku terperdaya. Hmm. Kenapa sih kita punya guru paling galak? Kamu mengkhianatiku. Gimana aku bisa percaya kamu lagi? Hei, gak perlu nangis. Aku punya solusinya nih. Gak perlu ngupetin make-up. Samarkan aja. Kalau kayunya gak kelihatan, pensel ini mirip crayon. Gak kelihatan bedanya, kan? Lihat. Masukkan ke kotaknya. Perlu benerin eyeliner. Cepat, sebelum kelihatan, Bu Guru. Kamu pasti suka ini. Kamu beneran jago, Annie. Anak-anak, ada apa di sana? Mewarnai. Gak ada yang aneh kok. Seriusan. Coba ibu lihat. Ini dia. Ada yang beda deh. Kita ketahuan nih. Aku gak mau dihukum. Rasanya kayak crayon. Kalau ketahuan bisa gawat nih. Susah banget buka mata. Kelas ini bikin ngantuk ya. Kapan kelarnya pelajaran ini? Setengah jam lagi. Menjadi kreatif itu susah kalau ngantuk. Oh tidak. Kevin baru aja masuk. Wajahnya bakal bikin aku bangun terus. Rambutku rapi kan? Astaga. Aku pucet banget ini. Annie. Annie. Kamu ngomong sama aku. Ada yang manggil nama aku. Kok kamu bisa keren banget? Dan gak kelihatan ada makeup. Oke, kok bisa sih? Semuanya ada di sini. Eyeshadow rahasia. Ambil penghapus biasa. Lalu gambar persegi panjang. Sekarang potong bagian ini. Terus masukin eyeshadow favoritmu. Padatkan lalu ratakan. Pasang lagi kemasannya. Untungnya aku bawa kuas. Sedikit aja cukup kok. Cantik kan? Aku gak kelihatan ngantuk lagi. Sekarang langsung tutup lagi. Licik. Hei, apa kamu bisa? Wow, mata kamu cantik banget. Mata paling cantik yang pernah aku lihat. Aku tahu kok. Oh wow, Kevin suka sama aku. Astaga, aku gak terlambat kan? Hampir aja. Aku duduk dulu ya. Nungguin apa lagi? Aha. Sulit juga ya. Omong-omong soal sulit. Rambutmu kenapa bisa kayak gitu? Kayaknya aku bawa sisir. Oh syukurlah. Belakangan aku musuhan sama angin. Jennifer? Kamu mau nyisir? Jangan di kelas ibu. Hah? Kenapa sisirku bisa ada di dalam sana? Apa itu jelly? Tapi aku harus nyisir rambut. Hahaha. Ahem. Bu guru tega deh. Aku masih punya tanganku. Keliatannya ribet banget deh ya. Sini aku bantu. Ini. Buku catetan? Gimana cara kerjanya? Aku harus jelasin semuanya. Ini emang kayak buku catetan biasa. Padahal sebenarnya wadah sisir. Dengan bantuan lem panas, tempelkan sisir ke klip logamnya. Bagus. Dan selesai. Ini benar-benar jenius. Gampang juga. Halo rambut lembut. Dia ngapain gosokin buku ke kepala? Mungkin aku butuh kacamata baru? Bu guru benar-benar ketipu. Bagus. Kadang perlu tachap sebentar nih. Aku harus cepet-cepet. Jennifer. Hah? Em, aku lagi baca. Kamu tahu aturannya. Oh, aku tahu aturannya. Jennifer. Hmm, jangan lihat, jangan lihat. Astaga. Aku nyerah. Dia susah dibilangin. Aku bosan banget. Sayang banget aku nggak bisa pakai ini. Atau sebenarnya bisa? Aku tahu. Ambil spidol biasa, lalu copot labelnya. Ini harus dilepas. Ambil maskara favorit kamu. Dan oleskan lem panas di sini. Lalu lem bagian ini. Dan pasang label spidolnya. Spidol atau make up? Itu rahasia aku, ya kan? Aku nggak bisa hidup tanpa bulu mata panjangku. Bu guru nggak sadar? Sukses besar, nih. Dan aku terlihat cantik, kan? Jennifer. Dari mana datangnya bulu mata cantik itu? Kita lihat apa yang mencurigakan. Aku nggak lihat make up. Aku nggak ngerti. Kekuatanku harus diperbaiki. Oke, sedikit yang ini. Terus yang ini. Lalu sedikit magic dong. Lihat, udah bereaksi, nih. Menurutmu ini bakal jadi apa? Gawat. Kejadiannya begitu cepat. Ada yang lihat nggak, ya? Gah! Aku lihat. Aku nggak pernah jago di pelajaran kimia. Semoga ini bisa dihapus. Apa udah hilang? Orang-orang ngelihatin tuh. Rasanya aneh. Kamu cuma buang-buang waktu. Pakai rautan pensil kayak gini aja. Setelah kosong, tuangkan foundation favoritmu. Lalu tutup. Selanjutnya, tuangkan lem ke ujung pensil. Kemudian tempel spons make up di atasnya. Siap. Nyebelin banget, nih. Apa? Waktunya kita samarkan. Beneran bisa. Wow, ini baru keren. Celup dikit dan make up akan menyelamatkan harimu. Aku bahkan nggak butuh cermin. Jadi, gimana penampilanku sekarang? Kamu lihat? Barang ini jelas dilarang. Palet make up ini? Dia aku injak-injak aja. Dilarang bawa make up. Ah, ada yang datang. Dia kok kayak orang penting. Minta tanda tangan, dong. Lokasi tampak aman. Tak terdeteksi ancaman. Astaga, dia keren banget. Luar biasa. Ada apa? Ancaman terdeteksi. Bentar, bentar. Tahan. Ini nggak kayak yang kamu lihat. Ancaman telah dinetralisir. Akhirnya. Eh, masa harus ngelangkahin orang ini? Mana dia? Aku mau tanda tangannya. Makasih udah datang. Kamu semua penggemar terbaikku. Cium jauh buat kamu semua. Ah, apa? Aduh, lipstickku. Aku benci bibir tanpa lipstick. Untung ada rencana rahasia. Kulepas aja bagian atas mikrofonnya. Ini dia lipstickku. Nah, tinggal dipakai deh. Bagus. Segitu cukuplah. Saatnya pentas lagi. Bener-bener lagu favorit nih. Kenapa lampunya? Apa dan caman? Hei, apaan tuh? Siapa itu? Hei, siap untuk pertunjukanku? Yeeeah! Astaga, aku suka firing guitars. Luar biasa. Aku suka banget kerjaan ini. Juhuy! Ngejam sama gitaris favoritku. Perhatiannya udah teralihkan. Yes, saatnya melipir nih. Eh, kemana dia? Astaga! Berhasil! Gampang banget. Sekarang keluarin alat kiasku. Saatnya touch up nih. Dan ini saatnya tampil. Ah, kadang kerjaan ini bikin bosen. Ah, ada yang dateng. Coba lihat. Tahu aturannya? Dilarang bawa make up. Apa? Aku? Mana mungkin aku bawa make up? Ya, aku gak percaya begitu aja. Tasku. Oh, oke. Geledah aja. Hmm, coba kulihat. Ntar dulu. Kamu pikir kamu ini siapa? Serahin semua. Sekarang juga. Oke, maksudmu ini. Ini buku harianku. Ini ponselku. Dan ini... Ini make up yang mau kamu bawa masuk. Oke, sorry. Akanku singkirin. Sial. Masa aku ketahuan? Ntar dulu. Buku harian. Itu solusinya. Mulai dengan memotong satu bagian di tengah halaman. Bagus. Gitu aja. Segi empat yang manis. Lalu keluarin semua halamannya. Terus aku butuh kain yang cantik. Kain berkilau ini pas banget deh. Nah, aku bisa mulai naruh make up di dalamnya. Peres. Saatnya ditutup. Setelah di dalam, keluarin make up yang ku sembunyiin. Tacat dikit dan kembali ngedance. Hmm, kenapa antreannya panjang gini? Tidak. Ada larangannya. Dilarang bawa make up. Tapi aku bawa make up nih. Glitter ini. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tunggu. Simpen aja dalam gaunku. Ah, iya juga. Dress model gini mana bisa. Aku butuh solusi lain. Hai, aku bawa tiket. Aku juga lihat. Tapi apa kamu nyembunyiin make up? Hmm, coba kulihat. Oke, kayaknya aman. Kamu boleh masuk deh. Musik di klub ini luar biasa. Ada yang lihat ga nih? Saatnya tajam. Kelupas aja sepatuku. Lalu buka tutup haknya. Taraaa. Ini saatnya glitter. Taruh dikit di pipi. Bagus banget. Glitter emas emang top. Aku suka. Glitter untuk semuanya. Ah, kok dia lama amat sih? Hei. Sorry, telat nih. Wajahmu kenapa tuh? Kututupin aja lah. Please deh. Gak bakalan berhasil. Yuk masuk aja dan senang-senang. Halo, ini tiket kami. Makasih. Oh, wah. Kayaknya kalian boleh masuk. Hei, klubnya keren ya. Jangan sedih dong. Aku ngerti kok. Lihat bikinanku sebelum kesini. Taruh make up ini ke dalam mangkuk. Terus ambil hand sanitizer dan semprot. Setelah cukup, aduk semuanya. Sampai rata dan halus aja. Artinya udah siap. Saatnya pake kuas. Buat ngewarnain kukuku. Mirip banget sama cat kuku. Sebenarnya aku suka warna ini. Oke, kamu siap? Coba kugosok kukuku di kelopak matamu. Wah, warnanya pas buat kamu. Yuk ngedance. Make up-nya aku selipin aja di dalam sini. Hai, aku siap masuk. Ini tiketku. Tahan dulu. Tolong angkat tangan. Hah, oke lah. Lihat semua make up itu. Udah kuduga. Ada peraturan ketat soal make up. Oke, aku paham. Aku segera kembali. Aduh, harusnya tadi lebih hati-hati. Oke, biar ku tempel alat rias ini di lenganku. Terus balut lenganku dengan perban. Kenapa gak sekalian aja? Dikiranya dia bisa cegah aku bawa make up. Dia pasti gak nyangka. Oke, kayaknya penampilanku dah oke. Halo, ini tiketku. Makasih, kamu bisa masuk. Yes, aku berhasil masuk. Hei, apa-apaan? Lihat-lihat dong kalau jalan. Oke, apa ada yang ngawasin aku? Gak ada. Saatnya dandan. Oke, saatnya menikmati malamku. Sepanjang apa antreannya? Aduh, gak ada waktu buat nyelesain make upku. Oke, berikutnya. Kamu oke? Masuk deh. Berikutnya. Oh, tidak. Apa-apaan ini? Biar aku beri sedikit pelajaran. Ups, bukan ini. Salah. Maksudku ini. Awww, boneka beruang lucu. Apa? Ah, sial. Bukan boneka ini. Ini. Ini yang mau aku tunjukin. Dilarang bawa make up. Tapi mata sebelahku belum kelar. Harus gimana nih? Tunggu dulu. Aku segera balik. Hai, aku siap masuk nih. Yah, itu sih tergantung aku. Coba aku periksa kamu lebih teliti. Ampun. Dia ngeliatinnya begitu banget. Hmm. Kayaknya oke. Masuklah. Yes. Akhirnya aku bisa masuk. Dia terkecoh. Oke, saatnya melepas antingku. Dan nyelesain mata yang belum beres ini. Yuh, kalau gini kan lebih baik. Saatnya menikmati malamku. Di rumah aja nih. Katanya sih, dari kebutuhan lahirlah penemuan. Dan kiat-kiat make up berikut ini pasti belum pernah kamu lihat. Ya ampun. Bosen banget. Hah? Gak mungkin. Beli apa enggak ya? Beli ah. Hah? Kosong? Gak ada isinya? Yah, terus gimana? Ah. Lanjut nge-scroll lagi deh. Oh, tapi aku capek. Mending langsung tidur aja deh. Tapi aku pengen alisku kayak di majalah. Mungkin aku bisa cari cara lain. Hmm, tunggu bentar. Gimana kalau... Nah, kayaknya beneran bisa nih. Gosok terus sabunnya sampai merata. Sip, sekarang tinggal diusap ke alisku. Asyik, langsung ngebentuk. Lanjut yang satunya dulu. Wah, bagus banget. Wow, gak mungkin. Alisnya cakep banget. Aku sampai. Halo, teman sekolah. Oh, wow. Dia cantik banget. Ya ampun. Lihat alisnya. Oke, aku harus rapihin alis. Au. Oke, satu kecabut. Oh, wow. Dia cantik parah sih. Tunggu sebentar lagi ya. Udah mau selesai. Oh, kok agak serem ya di sini. Apa aku pulang aja ya? Tenang, semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hei, mau dibikin gambar apa? Oh, hmm. Sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf. Enggak. Gak bisa. Kenapa? Baca tandanya. Umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu. Aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa. Padahal aku udah beraniin diri. Dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Kakak pembuat tattoo-nya juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar. Kayaknya bisa pakai ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan, di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem. Ratain sedikit pakai kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin gak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini. Sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget difoto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Wah, gawat. Mama dateng. Harus cepetan diapus. Tuh, gak mau ilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siapa? Aku sayang mama. Huh? Fiu, hampir aja. Ngecek Instagram dulu. Ah. Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh. Nanti ku pinjemin. Daun hitam yang ada talinya kan? Oh, tas make upnya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil. Cepet kabur. Dia di sana. Ya ampun. Aku harus gerak cepet. Di mana ya? Ini dia. Pasti bakalan ampuh. Oke. Sip. Pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi gak yakin? Jangan-jangan. Belum cukup. Apa harus pake ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah. Ini yang jerah. Usap pelan-pelan di bibir. Beres. Simpan lagi kuasnya. Ini kesempatanku. Oh, wow. Bibirmu. Asik. Mimpiku kesampean. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat make upku. Jangan kabur. Oh, dia kuat banget. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget, kan? Iya sih. Tapi gugup senet aku juga. Aduh, gawat kok malah gini. Panjang banget dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lompas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih seger. Oh, maafin aku. Aku emang temen paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus. Jadi, pelan-pelan aja. Di atas sini juga. Dikit lagi. Dan, bagian atasnya lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa dipakai pakai itu? Tenang, rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pakai pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti nggak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Huff, aku janji nggak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Halo, silakan gantung jaketmu di sana. Lalu ini, ini untuk... Ya ampun. Maaf, tapi tanganmu parah. Aduh, tanganku kering banget. Aku malu banget. Gimana kalau aku dilamar malam ini? Tanganku nggak boleh dibiarin kayak gini. Aku harus cari solusi nih. Nah, sarung tangan. Ini solusi paling gampang. Sampang. Silakan. Mejamu ada di sana. Fiu, aku gugup banget. Deg-degan. Kamu udah sampe? Wow, kamu cantik banget. Aku udah beliin minuman lho. Sini, biar ku lepasin sarung tanganmu. Tenang, nggak apa-apa. Tanganku lagi dingin. Tapi, aku mau megang tanganmu. Kawat, sarung tanganku kelepas. Oh, tanganmu kenapa? Oke, oke. Nggak apa-apa kalau nggak mau dipegang. Hmm, jangan khawatir. Kulit kita emang kadang kering. Hei, aku punya solusinya. Lihat tuh di sana. Ada lidah buaya. Emang pake lidah buaya bisa? Oke, boleh deh aku coba. Pertama, aku harus motong lidah buaya. Abis itu, tambahin madu. Madu dan lidah buaya punya sifat penyembuh yang ampuh. Abis itu, tinggal diulek sampe menyatu. Satisfying banget, kan? Daging lidah buaya harus sampe nyampur. Sekarang tinggal digosok ke tangan. Wow, tanganku jadi jauh lebih lembut. Sekarang kamu boleh pegang tanganku lagi. Dengan senang hati. Bentar, aku harus ambil sesuatu nih. Nggak ampun, meneran. Seharusnya ada di sini. Fiu, aku agak kepanasan. Ya, sekarang kita udah sama-sama siap. Ups, aku harus ambil sesuatu. Haa!